Halo, selamat pagi Devon. Yang lainnya silahkan mumpun kamera anak-anak. Ya Tiara. Yang lainnya mana ini? Silahkan berikan respon anak-anak. Halo Abi. Oke, ada 17 anak. Ya. Fetli, Dina, Andrea, Jai, Bianca, Sheba, Quina tadi sudah. Oke Tiara, tidak apa-apa. Ino, berikan respon Ino. Sheba, Shalom, Esten. Oke, Ina. Dewika mana ya? Ada yang tahu Dewika kemana? Anak-anak? Dewika, Noah, belum masuk ya. Dan Sean. Ya, tiga orang belum masuk. Boleh dihubungi temannya supaya segera bergabung ya. Dewika, Noah, Sean. Oke. Baiklah, anak-anak, kita akan segera mulai kelas kita, kelas matematika hari ini. Ya, dengan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tutup mata, kita tangan, siapkan hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pagi ini. Kami semua boleh kembali bangun, menyapa pagi hari ini. Mempersiapkan diri untuk sekolah online ya, Tuhan. Ya, Bapak, terima kasih atas kesehatan kekuatan yang baru yang kau berikan buat kami, Bapak. Bapak, sebentar lagi anak-anakmu akan belajar matematika. Akhirnya engkau berkati, engkau berikan hikmat, kecerdasan, semangat dalam belajar ya, Bapak. Sehingga boleh memahami materi yang dibahas dengan baik ya, Bapak. Terima kasih ya, Bapak. Berkatilah. Mbak-Mu yang akan memberikan pelajaran supaya boleh dimengerti oleh anak-anak ya, Bapak. Terima kasih ya, Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak. Apa ya suara mis terdengar dengan jelas? Kalau iya, tolong kasih jempol. Kalau tidak, tolong disampaikan. Oke, thank you. Apa kurang keras? Cukup volumenya? Oke. Baik. Siapa yang ingat terakhir mis bahas tentang apa hari Selasa lalu? Mis bahas tentang apa? Masih tentang fungsi ya, tapi submaterinya apa? Ada yang ingat? Sudah sampai di mana? Apakah menentukan nilai fungsi sudah mis bahas? Ada yang ingat menentukan nilai fungsi bagaimana caranya? Menentukan rumus fungsi? Ada yang masih ingat bagaimana caranya? mana ini anak-anak 8A ini? Masih ingat contoh satu ini gimana caranya menentukan rumus fungsi? Coba Jessica. Jessica, halo. Halo, Miss. Ya. Gimana, Jess, caranya ini, Jess? Langkah-langkahnya saja dijelaskan. Coba. Masih ingat tidak? Minut, Miss, sebentar. Namun rumusnya F, X sama dengan A kali tambah B. Bisa diulangi? F, X sama dengan A, X tambah B. Ya, itu rumus bentuk umumnya. Lalu langkah apa yang diambil, Jess? Untuk tahu rumus fungsi dari diagram panah ini? Ya. F2 sama dengan 24. Ya, pilih dua pasang. Pilih dua fungsi. Ya, pilih dua pasang. Ya, yang ada di dalam diagram panah. F2 sama dengan 24. Dan F berapa yang mau dipilih? Sama dengan 48. Ya, F6 sama dengan 48. Nah, nanti dimasukkan ke dalam rumus fungsi. Terus, eliminasi dan substitusi. Untuk dapat nilai A dan B. Oke. Itu ya. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan anak-anak sampai menentukan rumus fungsi. Ada yang masih bingung? Dilatih di rumah ya. Ayo, kegiatan ayo mencoba yang ada di modul. Kemudian soal-soal latihannya. Kalau bingung, silakan kita akan bahas di kelas. Nah, selanjutnya, kita misalkan bahas untuk menggambar grafik ya. Membuat tabel dan menggambar grafik dari suatu fungsi. Nah, untuk menggambar grafik suatu fungsi, ada info penting yang harus kalian perhatikan. Nah, perhatikan di slide. Dalam menggambar fungsi, grafik fungsi linier itu memetakkan dari anggota himpunan real ke himpunan real. Artinya, kalau himpunan real itu adalah semua bilangan, termasuk bilangan bulat, cacah, pecahan, desimal, rasional. Jadi, grafiknya itu berupa garis lurus, nyambung. Kalau misalkan domainnya adalah bilangan bulat atau cacah, maka grafiknya berupa titik-titik, bukan berupa garis. Nah, kalau di sini diketahui domainnya adalah real, bilangan real, berarti gambar garisnya lurus, nyambung. Kumpulan titik-titiknya itu berdekatan, sehingga membentuk garis. Itu bedanya. Kalau real itu gambar grafiknya lurus. Kalau domainnya berupa bilangan asli, atau di sini bilangan asli, atau bilangan bulat, cacah, maka grafiknya berupa titik-titik. Menggambarkan. Nah, sekarang, kalau misalkan daerah asalnya adalah dibilangnya X element real, berarti nanti gambar grafiknya di ujung kiri dan kanan itu ada tanda panah seperti ini. Artinya, domainnya itu tak hingga banyaknya, kalau X element real. Jadi, gambar grafiknya, garisnya itu panjang sampai tidak cukup bukumu. Jadi, gambarkanlah dengan tanda panah di ujung kiri dan kanan. Tapi, untuk menggambar grafiknya, kita bisa ambil sampel istilahnya. Ambil saja bilangan bulat, atau bilangan asli yang gampang kamu hitung. Nah, itu tipsnya. Nah, kemudian, kalau daerah asal atau domain, dari fungsi itu adalah suatu bilangan real yang kurang dari A. Tandanya di sini kurang dari A. Berarti A-nya termasuk tidak? Tidak. Berarti nanti gambar grafiknya nanti diluruskan di bilangan A itu, bulatnya warna putih. Ditandai bulat warna putih di ujung kanan garis, lalu di kiri, tak hingga. Tanda panah. Tapi, kalau tandanya kurang dari sama dengan, nah ini lingkarannya warnain hitam. Itu bedanya ya, kalau kurang dari dan kurang dari sama dengan. Lebih dari dan lebih dari sama dengan juga begitu. Kalau lebih dari saja, lingkaran putih. Kalau lebih dari sama dengan, lingkaran di warna hitam. Nah, ini diperhatikan. Dan seterusnya, sama ini. Kalau terbatas di kiri dan kanan, berarti ada lingkaran di ujung kiri dan kanan grafik. Nah, kita coba langsung contoh saja. Membuat tabel dan menggambar grafik dari suatu fungsi. Gambarkan grafik fungsi 2 dari fx sama dengan 2x-1. Dengan domain f, x anggota bilangan real. Berarti, x-nya elemen real. Oke, karena x-nya elemen real, kita bisa ambil beberapa bilangan. Untuk penyelesaiannya. Penyelesaiannya. Ambil beberapa bilangan real. Oke. Misalnya apa? Sebagai domain. Misalnya. Misambil yang gampang dihitung saja. Misambil df-nya 3 bilangan saja cukup. Anak-anak minimal 3 bilangan ya. Misalnya misambil saja 0, 1, 2. Gampang ya nanti menghitungnya. Sebagai x. Jadi, x-nya 0, 1, dan 2. Kan gampang dihitung kalau angkanya kecil ya. Mis, saya mau ambil 11, 15. Boleh. Tidak masalah. Nah, ini fx-nya adalah 2x-1 ya. Oke. Berarti f0 nilainya. Mis mau tunjuk. Jai. Hai, Jai. Halo, Jai. Ayo, kita hitung sama-sama, Jai. Kalau f0, gimana, Jai? 2x-1, jadinya gimana? 2 kali 0. Ya. Dikurang 1. Yes, hasilnya? 0 kurang 1. Dengan negatif 1. Ya, negatif 1. Jadi, kita punya pasangan titik 0, 1 ya. Dari yang pertama. Oke, good. Check. Next. Mis mau tunjuk shalom. Halo, shalom. Kita coba hitung sama-sama ya, shalom. Untuk f1, halo, shalom. Bisa dengar suara miss? Shalom. Check shalom. Kalau bisa dengar, tolong respon ya di kolom chat atau di unmute atau kasih respon. Tanda jempol. Oke, enggak bisa open, enggak apa-apa. Oke, shalom. Coba f1 berarti gimana, shalom. Diketik aja di kolom chat. 2. 2 kali. Oke. Nah, ganti x-nya dengan angka 1, shalom ya. Jadi, ini 2 kali 1, dikurangi 1. Hasilnya berapa, shalom? Coba shalom hitung. 2 kali 1, dikurangi 1. Sama dengan 2, dikurangi 1. Hasilnya ya, 1 ya. Jadi, kalau x-nya 1, nilai f1 adalah 1. Berarti y-nya sama dengan 1. Lalu, f2. F2. Miss mau tunjuk. Fetli, coba Fetli. F2-nya gimana, Fetli? 2 dalam kurung 2, dikurangi 1 sama dengan 4, dikurangi 1 sama dengan 3. Ya. Jadi, dapat pasangan titik 2,3. Nah, inilah yang disebut dengan membuat tabelnya ya. Nah, ini tabel untuk fungsi. Jadi, ada x, fx. Kemudian, pasangan x, y. Y itu sama dengan fx ya, anak-anak. Berarti y itu nilai fungsi ya. Nah, sekarang kita gambarkan titik 0,1 di mana. X-nya 0. Ya, ini sumbu y yang tegak, sumbu x yang mendatar. X-nya 0, y-nya 1. Berarti di sini ya. 0,1. Terus. Sebentar, apakah ada yang salah? Oke, 1,1. Oh, ini minus 1. Sorry ya. Ini salah tulis. Minus 1. 0, minus 1. Berarti di sini. 0, minus 1. Terus 1,1. Dan 2,3. Nah, kita sudah gambar titiknya. Sekarang kita hubungkan dia menjadi satu buah garis. Ya, jadi digambar garisnya. Mudah-mudahan mau lurus ya. Ya. Oke, anggaplah ini lurus, anak-anak. Nah, ini ujung-ujung garisnya dikasih tanda panah. Nah, kenapa dikasih tanda panah? Karena di sini domainnya adalah X-element real. Jadi, di kedua ujung grafik, itu diberikan tanda panah. Ya, dan menggambar grafiknya lewat dari titik itu boleh. Kalau ngepas di titiknya itu gimana, Miss? Di titik negatif 1. 0, negatif 1 dan 2,3 boleh. Tapi tetap harus dikasih tanda panah. Ya, itu artinya garisnya bisa diperpanjang terus. Domainnya adalah elemen real. Oke, begitu ya. Silahkan dicermati. Untuk membuat tabel dan menggambar grafik fungsi. Oke? Ada pertanyaan, anak-anak? Jadi, kamu buat dulu tabelnya. Oke, sebelum buat tabel, perhatikan domainnya apa. Oh, X elemen real. Berarti kamu boleh ambil beberapa bilangan real yang mudah kamu hitung nantinya. Sebagai X. Jadi, di sini mis ambil bilangan 0, 1, dan 2. Boleh nggak ambil negatif mis? Boleh. Negatif 1 boleh, negatif 2 boleh. Tapi nanti grafiknya jadinya di bagian kuadran negatif. Kuadran 2. Apa? Di kuadran. Yang ini X, Y negatif. Lalu, cari nilai fungsinya. Dengan membentuk tabelnya. X-nya, FX. Jadi, punya pasangan titik X, Y. Nah, titik-titik yang kamu dapat itu, titik koordinat yang diperoleh. Kamu gambar dulu di bidang koordinat. Setelah itu dihubungkan dengan garis. Nah, beri tanda ujung kiri-kanannya. Apakah tanda panah, apakah bulat putih atau bulat hitam. Sesuai dengan domain. Kalau domainnya X-LM real, berarti kedua ujung garisnya diberikan tanda panah. Sesuai dengan ini, ya. Keterangannya. Nah, ini dibilang berlubang. Berlubang itu artinya bulat putih, ya. Bahasanya mis, bulat tapi putih. Kemudian, tidak berlubang. Berarti hitam. Kira-kira yang bisa mengerti sampai di sini? Boleh kasih jempol. Yang masih mencermati, kasih tanda hati. Oke. Ya, silakan dicermati dulu. Thank you, respon ya. Ya, ini untuk menentukan domain, kodomain, dan range. Lihat gambar grafiknya di ujung kiri-kanan garis itu. Di ujung kiri apa tandanya di situ? Oh, lingkaran putih. Berarti dia terbatas di kiri, ya. Dan bilangan apa di bawahnya? Bilangan satu. Bilangan satu itu artinya tidak boleh ikut termasuk sebagai domain. Ya, berarti dia X-nya harus lebih dari satu, kan ke kanannya grafiknya. X-nya lebih dari satu. Dan X elemen real. Nah, ini simbolnya. Lalu, kodomainnya adalah Y elemen real. Nah, karena di gambar garisnya nyambung, ya. Terus, range-nya. Lihat. Di bagian Y. Oh, dia dari sumbu X. Berarti ini sumbu X itu kan 0, ya. Koordinatnya. Berarti Y-nya lebih dari 0. Karena ini juga lingkaran putih, ya. Dan Y elemen real. Begitu. Bagaimana? Kira-kira bisa dipengerti, ya, anak-anak? Boleh kasih jempolnya kalau ada-ada bayangan setidaknya. Atau kasih gambar hati kalau misalnya masih mencerpati. Oke. Oke, masih mencerpati. Baik. Silahkan. Pasti bingungnya di ini, ya. Notasi pembentuk himpunan, ya. Siapa yang bingung di notasi pembentuk himpunan? Boleh angkat tangannya. Notasi pembentuk himpunan yang bingung di bagian situ. Boleh angkat tangan. Oke. Siapa yang bingung? Bisa berarti, ya, masih ingat, ya, notasi pembentuk himpunan, ya. 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 Oke, coba satu lagi contoh ya, supaya lebih jelas. Nah, perhatikan contoh dua. Di sini garisnya di ujung kiri dan kanan ada tanda bulat ya, perhatikan. Di ujung kiri bulatnya berwarna hitam, di ujung kanan bulatnya warna putih, berlubang. Kiri berwarna hitam. Nah, berarti bagaimana miss domain dari fungsi F? Domain dari fungsi F adalah domain itu X ya. Dengan syarat X-nya bagaimana? Nah, sepertinya tidak cukup di situ, miss tulis di sini saja. DF-nya adalah X dengan syarat. Nah, si X-nya itu terbatas di kiri dan kanan. Nah, lihat ini, batas X-nya negatif 4 sampai 4 ya. Berarti di sini di kiri negatif 4. X dengan syarat. Nah, negatif 4 titik-titik dari X titik-titik dengan bilangan 4. Nah, titik-titiknya kita isi sekarang. Lihat yang di kiri, lingkarannya warna hitam. Berarti negatif 4 termasuk sebagai domain atau tidak? Miss mau tanya, Stephen. Stephen, halo? Stephen, bisa dengar suara miss? Halo, Stephen? Stephen? Di-respon ya? Boleh di kolom chat atau langsung unmute? Stephen? Stephen? Yang lainnya siap-siap. Kalau dia bertanda hitam, lingkaran hitam di sini, berarti angka di bawahnya yaitu negatif 4. Apakah termasuk sebagai domain atau tidak, anak-anak? Miss mau dengar jawabannya, Stephen. Apakah jawabmu, Stephen? Nah, mana Stephen? Halo? Halo? Oke, Miss pindah. Tanya Bianca. Bianca Violet. Bianca Rona. Halo, Bianca? Iya, Miss. Nah, bagaimana menurut Bianca nih? Kalau di sini ada tanda lingkaran hitam. Berarti apa? Dia termasuk, Miss? Iya, termasuk. Berarti sini tandanya? Kurang dari atau? Kurang sama dengan. Iya, kurang dari atau sama dengan. Karena negatif 4-nya termasuk. Berarti ada tanda garis di sini. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena negatif 4 itu nilai minimal. Jadi si X itu boleh negatif 4 atau lebih. Kalau kita baca dari tengah, dari si X, berarti X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 4. Meskipun tandanya di sini kurang dari ya. Karena X-nya itu di antara kan ya. Di antara negatif 4 dan 4. Tapi negatif 4-nya ikut. Termasuk. Berarti dia kurang dari sama dengan. Lalu di sini, di ujung kanan lingkarannya putih. Positif 4. Berarti tanda hubungnya di sini adalah kurang dari saja. Tidak usah isi garis. Nah, artinya X-nya harus lebih dari atau sama dengan negatif 4 dan kurang dari 4. Dimana X-nya adalah anggota bilangan real. Kenapa real? Karena di sini garisnya nyambung, tidak putus-putus. Oke, itu kemudian range-nya. Range dari gambar grafik itu. Daerah hasilnya adalah Y. Syaratnya Y apa? Nah, lihat di uji. Garis yang tegak ini ya. Nah, kita hubungkan yang titik hitam itu. Oh, di bilangan 1. Terus yang bawah ini negatif 3. Berarti Y-nya ada di rentang negatif 3 sampai 1. Tetap tulis bilangan yang terkecil dulu ya. Yang negatif dulu baru positif. Nah, sekarang baru kita kasih tanda hubungnya. Pertidaksamaannya. Negatif 3 di sini lingkarannya putih. Berarti kurang dah, kurang dari saja. Terus kalau yang Y-nya untuk Y-nya 1 itu lingkarannya hitam. Berarti kurang dari sama dengan. Artinya yang boleh jadi daerah hasil adalah Bilangan yang lebih dari negatif 3 dan kurang dari atau sama dengan 1. Untuk Y-nya adalah anggota bilangan real. Oke. Begitu. Untuk menentukan daerah asal dan juga hasil. Biasanya yang sering ditanya daerah asal dan hasil ya. Kalau dari grafik. Diketahui grafiknya. Terus kamu diminta menentukan daerah asal dan hasil. Domain dan range biasanya. Kalau kodomain jarang ditanya sih. Kalau kodomainnya apa nih mis? Ya real. Ya elemen real. Oke. Sudah. Sampai di situ pelajaran kita untuk bab relasi dan fungsi. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Dan kalian ada tugas mandiri 2 ya. Silahkan dibuka tugas mandiri 2 di LMS. Kalau sudah selesai mencermati ini. Dan mis akan bimbing. Masih ada waktu ya. Coba kita lihat jamnya. Masih ada waktu sekitar 17 menit. Silahkan sambil dibuka. Bagi yang sudah selesai mencermati. Silahkan dibuka juga tugas mandiri 2. Di situ ada kurang lebih 5 soal. Kalau tidak salah ya. Yang sudah boleh perbaiki. Karena itu deadline-nya adalah nanti malam ya. Sebentar. Mesti saya buka dulu. Ini untuk tugas mandiri 2. Nomor 1. Ciri-ciri himpunan pasangan berurutan yang merupakan korespondensi 1 itu apa? Diingat lagi ya. Dilihat dari ambota, domain, dan range-nya. Ditulis sekali atau enggak. Yang nomor 2. Banyak pemetaan yang mungkin. Dari himpunan A ke B. Lalu yang nomor 3. Tentukan rumus fungsi. Nah ini pertemuan yang hari selasa ya. Lalu nilai fungsi. H2. Kalau diketahui nilai H3 dan H5. Cari dulu rumus fungsinya. Baru kalau sudah ketemu baru bisa cari H2. Nah yang nomor 5. Menggambar grafik fungsi. Nah ini kan ditulisnya 7 kurang 2X ya. Berarti 7 dikurangi 2 kali sesuatu. Perkaliannya dulu hitung anak-anak ya. Baru nanti 7 dikurangi dengan hasil perkalian. Daerah asalnya ini. Nah yuk. Berarti yang mana saja yang termasuk. Sebagai X. Negatif 1 sampai 4. Yang mana yang termasuk. Oke itu untuk tugas mandiri 2. Nah kalau ada yang ditanyakan silahkan tanya. Boleh diperbaiki. Kalau sudah terlanjur ngumpul. Tapi ada yang pasti ingin diperbaiki. Silahkan perbaiki anak-anak. Sampai jam 6 sore terakhir untuk upload ya. Coba bisa lihat dulu yang sudah upload. Dina, Christian, dan Jessica masih boleh untuk memperbaiki. Sampai nanti terakhir jam 6 sore ya harus upload ya. Oke Dina, boleh. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Paling lambat mengumpulkan tugas mandiri dua. Terima kasih. 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 Halo, Dena. Boleh? Oke. Sekarang kami sudah selesai belajaran matematika ya, Tuhan. Makanya agar kami lebih bisa memahami lagi material ini, Tuhan. Juga berkati untuk belajaran-belajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Thank you, Dena. Oke, anak-anak. Ingat. Kerjakan tugas mandiri dua. Dan kumpulkan paling lambat jam 6 sore ini. Sehat selalu. God bless you. Halo, selamat pagi. Anak-anakku semua kelas 8A. Halo. Bisa dengan Sarah Miss Yanni. Selamat pagi, Sean. Sean, Jeremy, selamat pagi. Anak-anakku, selamat pagi. Selamat pagi, Jessica. Selamat pagi, Dena. Selamat pagi, semuanya. Selamat pagi, Fetuli. Apa kabar, anak-anak? Misalnya diharapkan saya dalam keadaan sehat ya. Halo, Dewika. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar agama dan budi pekarti. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, agama dan budi pekarti ya. Oke, kita akan mengalami dengan doa. Miss Yanni minta kesediaan dari Dewika, pimpin kita dalam doa. Halo, Dewika. Bisa dengan Sarah Miss Yanni? Halo, Dewika. Bisa dengan Sarah Miss Yanni? Halo, Dewika. Bisa dengan Sarah Miss Yanni? Apakah ada kendala? Halo? Tidak hadir, Dewika. Ini akunnya ada. Bisa dengan Sarah Miss Yanni, nak? Halo? Halo? Apakah ada kendala? Tolong di-info kan kalau ada kendala. Oke. Silahkan Jessica, pimpin kita dalam doa. Abigail Jessica, bisa dengan Sarah Miss Yanni? Halo, Miss. Halo. Silahkan pimpin doa, nak. Mari kita bersatu dalam doa, Tuhan Yesus. Tuhan sebenarnya lagi, Tuhan. Kami akan berjara agama, Tuhan. Kira-kira-kira kami, Tuhan. Negara kami dapat mengetahui apa yang dicirikan oleh Miss Yanni. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Jessica. Ya, kita absen terlebih dahulu, ya, anak-anak, ya. Tolong aktifkan audionya apabila di sini panggil namamu, anak-anakku, dijawab hadir, gitu, ya. Oke, Abigail, Jessica. Miss. Tidak ada doa. Iya, nak. Halo? Halo? Hadir, ya. Oke, kemudian Andrea Karolin. Hadir, Miss. Kemudian Estan Reniuhalim. Hadir, Miss. Ya. Selanjutnya, Beersheba Putri Tanjung Saru. Halo? Seba, ada kendala dengan audionya? Halo? Halo, Sheba? Halo, Sheba? Ada kendala dengan audionya? Sheba, bisa dengar Sarah Miss Yanni? Oke, kita lanjutkan. Kemudian Bianca Angelica. Halo, Bianca. Hadir, Miss. Ya. Kemudian Bianca Rona Violeta. Hadir, Miss. Ya. Kemudian Christian Roland Tano. Hadir. Oke. Selanjutnya, Dena Natania. Hadir, Miss. Ya. Selanjutnya, Dina. Desa Madedina. Ya. Selanjutnya, Devin Geral. Hadir, Miss. Selanjutnya, Fetli Hindato. Hadir, Miss. Oke. Selanjutnya, Inu Johanas. Hadir, Miss. Oke. Selanjutnya, J. Martalis Bandi. Hadir, Miss. Oke. Selanjutnya, Kuina. Hadir, Miss. Ya. Selanjutnya, Dewika. Hadir, Miss. Halo, Dewika. Oke. Selanjutnya, Noah Tano, Miss. Noah Tano, Miss. Hadir, Miss. Noah Tano, Miss. Baik, Miss. Nelanjutnya, Putus, Steven. Hadir, Miss. Oke. Sean Jeremy. Hadir, Miss. Shalom Naomi. Hadir, Miss. Putus, Steven. Steven. Halo, Miss. Halo. Bir, ya. Baik. Terima kasih, anak-anak. Siang sudah absen hari ini. Baik. Kita akan lanjutkan pembajikan kita. Sebelumnya, Miss ini mau umumkan. Hari selasa, kita akan mengadakan penilaian harian. Ya, penilaian harian dalam bentuk ulangan. Oke, anak-anak hari selasa. Ulangan, ya. Ingat, ya. Bahannya adalah tentang iman dan pengharapan. Ada pertanyaan? Hari apa ulangannya? Halo? Hari apa ulangannya? Ya. Halo, kelas 8A. Hari apa ulangannya, nak? Ya, Jessica menjawab hari selasa. Oke. Materinya tentang apa? Hanya Jessica nih yang tahu nih hari selasa. Anak-anakku yang lain bagaimana? Hari apa kita ulangan? Halo? Hari apa ulangannya? Materinya tentang apa? Sean menjawab hari selasa. Materinya tentang apa? Iman dan pengharapan, ya. Adikil Jessica, ya. Oke, ya. Bisa ini sudah umumkan ya. Jangan sampai keliru ya. Hari selasa, kita akan adakan penilaian harian, yaitu ulangan harian. Materinya tentang iman dan pengharapan. Oke, ya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita. Masih mengenai iman dan pengharapan. Dan hari ini kita mau belajar dari tokoh yang ada di Alkitab. Ada banyak tokoh di Alkitab yang kisah hidupnya menunjukkan iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Ya, tapi ini beberapa saja yang ingin saya sampaikan. Ini beberapa contoh, ya. Tokoh Alkitab, dua dari perjanjian lama dan dua tokoh dari perjanjian baru. Yang menunjukkan kehidupan di dalam beriman dan pengharapan kepada Tuhan. Ya, kalian pasti mengetahui tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya yang kehidupannya bisa diteladani mengenai iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Ya, di hari-hari sebelumnya kita sudah melihat satu tokoh kisah hidupnya yaitu Bapak Abraham. Abraham, salah satu tokoh Alkitab yang hidupnya beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Nah, kita mau melihat tokoh yang lainnya ya. Di sini saya screen dulu. Iya, bisa terlihat sama-sama. Oke, dari beberapa gambar yang misalnya ditampilkan. Gambar di sebelah kiri menunjukkan gambar seorang wanita yang sedang berlutut berdoa. Kemudian, dua gambar yang di tengah, gambar yang di atas, gambar seorang wanita yang juga berlutut di hadapan seseorang. Kemudian, yang bagian masih di tengah, yang bagian bawah, gambar seorang tokoh Alkitab yang tubuhnya dipenuhi dengan barah, seorang pria. Kemudian, gambar yang di sebelah kanan, paling kanan, gambar seorang pria yang dirajam batu. Nah, menurut kalian, siapakah tokoh-tokoh berikut ini? Ada yang tahu? Bisa infokan ke misalnya nih? Jangan ragu-ragu untuk menjawab. Jangan takut untuk salah. Wah, siapa tahu jawabannya betul? Kalau misalkan salah, bisa diperbaiki. Karena saat ini kita sedang belajar bersama-sama. Misalnya nih belajar, anak-anaknya juga belajar. Ada yang tahu siapakah tokoh-tokoh berikut ini? Boleh aktifkan audionya untuk menjawab secara misal. Atau ketikkan jawabannya di kolom chat. Silahkan anak-anak. Siapakah tokoh-tokoh berikut? Yang gambar di sebelah paling kiri. Gambar seorang wanita yang sedang berdoa, berlutut. Kemudian dua gambar yang di tengah, yang di atas. Gambar seorang wanita yang sedang memohon sesuatu. Dia juga berlutut. Kemudian gambar yang di tengah, yang di bawah. Gambar dari seorang pria yang tubuhnya dipenuhi lebar. Kemudian gambar yang paling kanan. Gambar seorang pria yang di rajang batu. Ayo silahkan. Siapakah tokoh-tokoh berikut ini? Sebentar ada yang mengetikkan jawabannya di kolom chat. Abigail Jessica, seorang wanita yang sedang berdoa dan berlutut merupakan tokoh Hana. Oke. Terima kasih Jessica. Ada yang lainnya? Betul enggak sih? Apakah itu Hana? Satu siswi menjawab. Miss yang berlutut itu, yang sedang berdoa itu adalah Hana Miss. Sata Jessica. Anak-anakku yang lain. Siapakah tokoh yang dimaksudkan? Selain Jessica. Ayo, siapakah yang ingin menjawab? Tiga tokoh lagi yang belum terjawab. Yang satu sudah dijawab. Nanti kita akan bahas. Betulkah yang dimaksud adalah Hana. Ya, kelas 8A. Silahkan. Halo, adakah anak-anakku di sini? Tadi saat di absent itu menjawab. Hadir Miss, hadir Miss. Sekarang ada beberapa pertanyaan. Hanya satu siswi yang menjawab, yaitu Jessica. Ayo, semangat anak-anak. Siapakah tokoh-tokoh berikut? Tidak tahu? Oke, tunggu sebentar. Sian Jeremie. Orang Samaria membantu orang yang menderita penyakit pusta. Orang Samaria membantu orang yang menderita penyakit pusta. Oke, terima kasih untuk keberaniannya menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Sian. Kita lampung dulu jawaban teman-teman ya. Baru dua siswa nih. Satunya siswi, satunya siswa. Siapakah tokoh-tokoh alkitab berikut yang ditunjukkan oleh gambar? Ada dua tokoh wanita, ada dua tokoh pria. Ada dua dari kita perjanjian lama, ada dua dari kita perjanjian baru. Fatli menjawab. Orang yang sakit kulit, Ayub. Orang yang dilempari batu, Stefanus. Kata Fatli. Wow, Fatli menjawab dua nih. Oke, thank you Fatli. Ayub dan Stefanus. Baik, bagaimana anak-anakku? Masih ada yang memiliki pendapat? Silahkan. Sian ini masih beri kesempatan. Silahkan berpendapat. Siapakah tokoh-tokoh berikut yang kisah hidupnya menunjukkan iman dan pengharapannya kepada Tuhan? Semangat, anak-anak 8A. Siapakah? Fatli menjawab. Orang yang sakit kulit itu Ayub. Orang yang dilempari batu itu Stefanus. Kemudian Abigail Jessica menjawab. Seorang wanita yang sedang berdoa dan berlutut merupakan tokoh anak. Sean Jeremy menjawab. Orang Samaria membantu orang yang memberitakan penyakit kustamis. Oke, tiga siswa saja yang menjawab. Terima kasih untuk Fatli, untuk Sean Jeremy, untuk Abigail Jessica yang sudah mengemukakan pendapatnya. Terima kasih anak ya, tetap semangat ya. Baik, kita awali dari tokoh yang paling kiri. Seorang wanita yang sedang berlutut untuk berdoa. Jawabannya Jessica benar, dia adalah Hana. Kisah kehidupan Hana ini tertulis di dalam 1 Samuel 1-3. Apakah anak-anakku tahu apa yang menjadi pengharapan Hana? Sehingga ia berlutut, berdoa, dan beriman kepada Tuhan. Adakah yang mengetahuinya? Coba ceritakan sedikit saja intinya. Apa sih yang menjadi pengharapan Hana? Mengapa ia berlutut dan berdoa dengan sungguh-sungguh? Dan beriman kepada Tuhan. Apa yang menjadi pengharapannya? Yang tahu? Ya. Sebentar, ada yang menuliskan jawaban di kolom chat. Ingin memiliki anak, kata Fatli. Eh, sorry. Bukan Fatli, Abigail Jessica ya. Oh, sama. Fatli juga menjawab. Ya. Fatli dan Abigail Jessica menjawab, Hana menginginkan seorang anak. Ya, benar sekali. Thank you Fatli dan Jessica. Ya. Hana ini adalah seorang wanita yang sudah bersuami. Ya. Nama suaminya adalah Elkana. Kemudian Elkana ini memiliki dua istri, yaitu Hana dan Fenina. Nah, kehidupan mereka sangat berbeda. Hana tidak memiliki anak, sedangkan Fenina memiliki anak. Karena Fenina ini memiliki anak, maka ia, ini menggunakan bahasa yang miskin, ya. Maka ia mulai mengatakan-ngatanya Hana, mulai menghina Hana, mulai menyakiti hati Hana, dan mengatakan Hana mendul. Kemudian Hana tidak memiliki anak, dan dia pun mulai diecek. Hana tentu saja merasa sedih. Ya, banyak yang melihat Hana tidak diberkati dengan anak. Dia adalah seorang wanita yang mandul. Itu tentu saja menyakitkan hati Hana. Tentu saja hidupnya merasa kesepian karena tidak adanya anak-anak. Tidak mendengarkan tangisan bayi, tidak mendengarkan tawa dari anak-anak, tidak melihat kegembiraan dari anak-anak, dan dia merasa kesepian. Fenina sangat senang karena Fenina memiliki anak yang banyak. Dan itu membuat hati Hana sedih. Sedih karena apa? Tentu saja karena ia tidak memiliki anak. Belum lagi orang-orang mulai mengatakan-ngatanya, oh wanita yang mandul, yang tidak diberkati. Tidak diberkati dengan anak. Apa yang dilakukan, Hana? Saat Hana mengalami kesedihan, saat Hana harus menerima ejekan dari orang-orang di lingkungan sekitarnya, apakah yang dilakukan oleh Hana? Dalam keadaan yang sedih, mungkin juga sakit hati karena omongan Fenina dan omongan orang-orang di sekitarnya. Apakah yang dilakukan oleh Hana? Apakah Hana akan berencana untuk merekarekakan yang jahat terhadap Fenina? Apakah Hana akan membalas dendam kepada Fenina? Apakah Hana akan melakukan hal yang buruk kepada Fenina? Mungkin ada kesempatan untuk Hana melakukan hal yang buruk terhadap Fenina. Tetapi Hana memiliki suatu pandangan yang berbeda. Hana mengambil suatu keputusan yang tepat. Di dalam rasa sedihnya, di dalam rasa sakit hatinya yang mendalam, ia lebih memilih datang kepada Tuhan. Pada saat mereka pergi bersama-sama untuk berdoa, Hana datang ke baik Allah untuk berlutut, berdoa kepada Tuhan. Dia ungkapkan segala kerinduan hatinya, ia ungkapkan segala pengharapannya kepada Tuhan. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ia berpuasa di hadapan Tuhan. Ia berlutut di hadapan Tuhan. Saat itu karena kesedihan sudah pasti ada tangisan. Sudah pasti air mata keluar. Memohon kepada Tuhan. Pada saat itu, bibir Hana komat kamit bergerak-gerak menyampaikan doa. Tetapi tidak sampai mengeluarkan perkataan. Hanya di dalam hati yang terlihat hanya bibirnya yang bergerak-gerak komat kamit. Seperti itu ya. Mengucapkan doa. Mengucapkan pengharapannya kepada Tuhan. yang sudah selama ini ia simpan sendiri dalam hatinya. Karena ia berdoa dengan tekun. Sambil bibirnya bergerak-gerak mengucapkan doa. Seorang imam melihat disangkanya ia sedang mabut. Disangkanya Hana sedang mabut. Nah ini hal yang tidak mengenakan. Disalah sangkai. Seorang menjadi salah sangka melihat keadaan Hana. Padahal saat itu Hana sedang sungguh-sungguh berdoa. Tetapi apa yang dilakukan Hana walaupun ia disangka sedang mabut. Tapi ia tidak marah. Dia mengungkapkan isi hatinya. Dia mengatakan bahwa saat itu dirinya sedang berdoa. Dia mengatakan dia merindukan memiliki seorang putra. Dia beriman kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa. Hana memiliki pengharapan kepada Tuhan untuk memiliki seorang putra. Dan ia pun beriman kepada Tuhan. Sehingga ia tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan akan memberikannya seorang putra. Nah pada doanya Hana pun bernasar kepada Tuhan. Hana pun berjanji kepada Tuhan. Kalau pada saat ini nanti Tuhan memberikan ia seorang anak. Maka Hana akan mempensembahkannya kembali kepada Tuhan. Menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Ini menunjukkan Hana tidak egois. Ini menunjukkan bahwa Hana bersyukur. Dia mendapatkan seorang putra. Dan putranya itu akan ia serahkan kepada Tuhan. Untuk melayani Tuhan di Paitau. Apa yang terjadi dalam kehidupan Hana? Selama masa penantiannya untuk memiliki seorang putra. Dia tetap tekun dan percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Hana pun mengandung. Dan Tuhan menjawab doa Hana. Hana memiliki seorang putra. Putranya diberi nama Samuel. Apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh Hana setelah mendapatkan seorang putra? Apakah Hana lupa akan nasarnya? Apakah Hana lupa akan janjinya kepada Tuhan? Tentu saja tidak. Hana tidak egois. Hana mendapatkan seorang putra. Dan ia merawat putranya dengan baik. Menyusui putranya. Setelah cerai susu, artinya sudah disapih. Selesai menyusui. Maka anaknya diserahkan kembali kepada Tuhan. Di bawah kembali kepada Allah untuk melayani Tuhan. Sambal diserahkan ke Imam Eli. Hana menempati janjinya. Di sana Hana bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan menjawab doa Hana. Pengharapan Hana memiliki seorang putra. Membuat Hana tekun untuk berdoa. Beriman kepada Tuhan. Dan doanya pun terkabul. Pengharapannya pun terkabul. Hana memiliki seorang putra bernama Samur. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Hana. Kita bisa belajar tentang pengharapan Hana kepada Tuhan. Kemudian ia beriman kepada Tuhan. Sikap yang bisa kita pelajari. Hana tekun di dalam berdoa. Sampai Hana berkuasa. Sikap yang bisa kita pelajari dari Hana. Hana tidak egois dan menempati janjinya. Di mana saat ia mohon kepada Tuhan. Ia bernasar untuk menyerahkan kembali putranya kepada Tuhan. Sikap yang bisa kita peladani. Bisa kita pelajari dari kehidupan Hana. Walaupun Hana terlihat sebagai seorang wanita yang lemah. Walaupun Hana terlihat sepertinya dia tidak diberkati oleh anak. Sepertinya dia tidak diberkati dan memang terlihat Hana itu mandu. Tetapi Hana adalah wanita yang kuat. Mengapa demikian? Karena Hana memiliki pengharapan dan percaya kepada Tuhan. Pengharapannya inilah yang membuat dia menjadi tekun di dalam iman percaya kepada Tuhan. Karena beriman Tuhan pasti memberikannya seorang anak laki-laki. Jadi kita belajar tentang pengharapan dan iman percaya Hana kepada Tuhan. Kemudian yang bisa kita pelajari dari sikap Hana. Hana tekun berdoa. Hana berpuasa di dalam pengharapannya kepada Tuhan untuk memiliki seorang putra. Hana tidak putus asa. Tidak hanya sekali saja dia berdoa. Dia selalu ingat berdoa. Dia tekun berdoa kepada Tuhan. Sampai berpuasa. Berpuasa membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh dalam berdoa. Ini sikap yang bisa kita pelajari dari sikap Hana. Pada saat berharap kepada Tuhan. Pengharapannya untuk memiliki seorang anak laki-laki. Dan dapat mempersembahkannya kembali kepada Tuhan. Adalah sawah yang kuat yang membuat Hana bertekun dalam pengharapannya kepada Tuhan. Jadi dari Nasar yang Hana sebutkan. Bahwa Hana akan memberikan, menyerahkan, mempersembahkan kembali putranya kepada Allah. Ini merupakan sawah yang kuat bagi Hana untuk mencapai harapannya tersebut. Sehingga Hana benar-benar bertekun di dalam doa. Itu yang bisa kita pelajari dari kehidupan Hana. Jangan lihat dirimu yang mungkin, oh saya ini lemah loh. Tubuh saya, fisik saya, gampang sekali sakit. Jangan dilihat kelemahan itu. Tetapi, yang kita lihat adalah iman kepada Tuhan. Harapan kepada Tuhan. Seperti yang di alami Hana. Dia tetap fokus kepada pengharapannya dan imannya kepada Tuhan. Dia tidak memperdulikan perkataan orang-orang di sekitarnya yang mulai merendahkannya karena dia mandu. Dia tidak memperdulikan ejekan-ejekan dari Penina yang membuat sakit hati. Tetapi, Hana hanya peduli, Hana hanya fokus kepada Tuhan. Dan harapannya untuk memperoleh seorang putra. Jadi pada saat kita fokus kepada Tuhan, maka kita tidak akan memperdulikan hal-hal negatif yang ada di sekitar kita. Seperti yang Hana lakukan. Pada saat Hana fokus kepada Tuhan, maka Hana tidak akan memperdulikan hal-hal negatif yang Penina ucapkan. Hana tidak memperdulikan ejekan-ejekan dari orang-orang sekitarnya yang mengatai dia mandu. Jadi Hana fokus kepada Tuhan. Baik, tokoh selanjutnya yang ada di Alkitab. Yaitu Ayub. Nah, tadi sudah ada yang menjawab ya. Ayub yang sakit. Yang sakit. Yang tubuhnya dipenuhi oleh barah. Ini adalah Ayub Fetli sempat menjawab. Terima kasih, Fetli. Betul ya. Ini adalah Ayub. Kisah kehidupan Ayub tertulis di dalam Ayub 1-42. Ini di kitab perjanjian lama. Tubuh Ayub dipenuhi dengan penyakit barah. Dari atas kepala sampai dengan ujung kaki dipenuhi dengan barah. Dan merasa gatal adanya penyakit tersebut ya. Jadi yang memang menyerang bagian kulit. Sangat gatal. Kenapa Ayub mengalami hal seperti itu? Kisah kehidupan Ayub. Ada yang tahu? Tadi untuk Hanah menginginkan berpengharapan untuk memiliki seorang putra. Kemudian bagaimana dengan kisah Ayub? Ada yang tahu? Ayub adalah salah satu tokoh Alkitab di perjanjian lama. Yang berpengharapan dan beriman kepada Tuhan. Ada yang tahu apa yang dialami oleh Ayub? Dari sekilas gambar berikut. Bisa diketahui ya. Apakah yang dialami oleh Ayub? Halo, ada yang tahu? Bisa Ayub? Halo, kelas 8A. Apakah yang dialami oleh Ayub? Iya, sebentar. Ada yang menuliskan jawaban di kolom chat. Fatli menjawab, Ayub dicobai apakah dia akan tetap setia pada Tuhan atau tidak jika. Atau tidak jika dia tidak diberkati. Terima kasih, Fatli. Oke. Ayub adalah seorang pria yang sudah beristri dan memiliki anak. Dan dia adalah seorang yang kaya raya. Dia banyak memiliki kambing domba, memiliki ladang, kemudian rumahnya mewah, anak-anak juga banyak, pekerja-pekerja juga banyak. Ayub juga dikenal karena kesalahan. Tentu saja kalau orang yang salah itu sudah pasti dia orang yang selalu berbuat baik. Kemudian dipenuhi dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Suka menolong orang. Jadi ada orang yang berperkurangan. Dia pasti menolongnya dengan kekayaan yang dia miliki. Sehingga Ayub ini sangat terkenal. Siapa sih yang tidak tahu Ayub? Jadi banyak orang yang mengenal Ayub. Oh itu loh, Bapak yang kaya, yang juga baik hati, suka menolong. Dia hidupnya sangat salah. Dia juga berdoa kepada Tuhan. Tetapi di dalam kesalahannya itu, dia belum mengenal Tuhan secara pribadi. Dia hanya mendengar dari kata orang. Orang lain berkata, orang berkata, Tuhan itu baik. Dia percaya. Dia hanya mendengar dari kata orang. Dia percaya Tuhan itu baik. Karena itu dia hidup salah. Dari kesalahannya inilah, Iblis si jahat. Mau mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Tuhan ingin memperlihatkan kepada si Iblis. Bahwa Ayub tetap setia kepada Tuhan. Walaupun dia tidak kaya lagi. Walaupun seluruh keluarganya meninggalkan dia. Walaupun sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Walaupun dia jatuh miskin. Walaupun tubuhnya dipenuhi dengan penyakit. Mulailah si Iblis mencobai Ayub. Kalau kita lihat, ini kehidupan Ayub. Sebelum dia dicobai, waktu masih dipenuhi harta benda yang berlimpah. Ayub seorang yang kaya raya dan terpandang. Orang yang saleh. Kata bendanya banyak. Ladangnya banyak. Kambing dombanya banyak. Pekerja-pekerja juga banyak. Dan anak-anak Ayub sering berpesta pora. Anak-anak Ayub sering berpesta pora. Ayub mengkhawatirkan keadaan anak-anaknya. Dan dia pun berdoa untuk anak-anaknya. Ayub berpikir, siapa tahu, dalam pesta pora dan kemabukan yang dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak malah menghujat Tuhan. Itu yang dikhawatirkan oleh Ayub. Dan akhirnya Ayub memberikan korban persembahan. Ayub berdoa untuk keluarganya. Mohon ampun untuk keluarganya. Ini Ayub hidupnya sangat saleh. Kemudian apa yang terjadi? Seperti yang disini sampaikan tadi. Bahwa Iblis mulai mencobainya. Semua harta benda yang dimiliki Ayub ludes. Kambing dombanya mulai berkurang. Kemudian anak-anaknya juga meninggalkan dia. Mati. Kemudian sahabat-sahabatnya mulai meninggalkan dia. Orang-orang yang mengenal Ayub sebagai orang yang kaya, raya, dan juga saleh. Mulai meninggalkan dia. Dan terlebih lagi tubuhnya dipenuhi dengan barah dari atas kepala sampai ujung kaki. Dan membuat tubuhnya itu sangat gatau. Istrinya yang melihat dia pun mulai menasehati Ayub dengan nasihat yang tidak baik. Katanya, Utukilah Tuhanmu dan matilah kamu. Itu perkataan yang tidak baik. Kenapa semuanya dikatai untuk menutuki Tuhan dan akhirnya mati? Sangat penyakitan hati bagi Ayub. Seharusnya suami dan istri saling mendukung di dalam iman. Tetapi istri Ayub tidak tahan melihat Ayub. Ayub tentu saja mengalami kesedihan. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar doanya. Seolah-olah ya. Seolah-olah. Tapi sebenarnya saat itu Ayub sedang mengalami satu ujian terhadap iman. Ayub mulai merasa sendiri. Tidak ada harta benda dan jatuh miskin. Semuanya meninggalkan dia. Sahabat-sahabatnya memberikan nasihat yang mungkin menyakiti hatinya. Tubuhnya mulai terlesa gatal dan dia mulai menggaruknya dengan batok kelapa. Sangat gatal. Setelah digaruk akhirnya melukai kulit. Tambah parah lukanya. Dan mungkin juga menimbulkan aroma yang tidak sedap. Sehingga setiap orang yang melihat jadi maaf, jijik gitu ya. Aduh, jijik sekali. Ya ampun. Tidak mau mendekat. Apalagi ada aroma-aroma yang tidak sedap keluar dari luka-luka yang sudah digaruk. Tentu saja pada saat digaruk banyak darah yang keluar. Dan itu menambah aroma yang tidak sedap. Banyak yang meninggalkan Ayub. Sekarang Ayub dikenal sebagai orang yang dipenuhi dengan penyakit darah. Dan orang yang miskin. Yang habis sata bendanya. Mulailah Ayub pendapat nasihat dari sahabat-sahabatnya. Tetapi untuk nasihat dari sahabat-sahabatnya itu membuat hati Ayub ditambah sedih. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Apakah ia menghujat Tuhan? Ayub datang kepada Tuhan. Tidak menghujat Tuhan. Ia bersujud kepada Tuhan. Dalam kelemahan yang ia alami. Ia ingin bertemu muka dengan muka dengan Tuhan. Selama ini ia mendengarkan dari kata orang mengenai Tuhan. Tetapi dalam keadaannya seperti sekarang ini. Sudah tidak ada harta benda. Sudah jatuh miskin. Sudah dipenuhi penyakit. Sudah ditinggalkan orang-orang yang dikasih. Ayub berharap kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dalam kesetiaan Ayub yang berharap kepada Tuhan. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Jadi untuk harta benda yang sempat mudes dan habis. Kembali berlipat kali ganteng. Domba-domba. Ladang. Para sahabat. Teman-teman. Keluarga. Belajar dari Ayub. Kita memulihkan sikap Ayub. Ayub dalam keadaannya tanpa harta benda, tanpa keluarga, tanpa sahabat. Dipenuhi dengan sakit tubuh. Dalam keadaan seperti itu Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dan Ayub berkata. Perkataan Ayub ini tertulis dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku. Aku akan timbul seperti emas. Kembali lagi. Karena ia tahu. Ia ini adalah Tuhan. Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Ku di sini adalah Ayub. Seandainya Tuhan menguji aku. Kata Ayub. Aku akan timbul seperti emas. Nah ini dalam pemikiran Nisdiani ya. Mungkin saat itu Ayub berkata demikian. Tentu saja kan tubuhnya masih gatel. Sambil garuk. Sambil garuk. Aduh, enggak tahan dengan gatel. Karena tubuhnya dipenuhi dengan barah. Tetapi imannya tetap kuat dalam Tuhan. Jadi mungkin saat itu sambil menggaruk kulitnya yang gatel. Karena Tuhan. Sambil berkatakan firman Tuhan. Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku. Aku akan timbul seperti emas. Nah perkataan Ayub inilah yang diucapkan. Kemudian didengar oleh teringatnya. Ini akan menambah imannya menjadi kuat. Jadi kita mau belajar dari apa yang dikatakan oleh Ayub ini. Dimana tindakan Ayub ini tetap setia kepada Tuhan. Dan tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang dia alam. Ini gara-gara Tuhan sih. Aku jadi seperti ini. Tuhan kenapa sih enggak mau tolong saya? Tuh ya mulai ngomel. Tuhan kenapa sih harus jadi seperti ini? Aku kan selalu setia. Aku kan selalu salah hidupnya. Aku kan percaya kepada Tuhan. Aku kan selalu mempersembahkan persembahan korban kepada Tuhan. Aku juga sudah berbuat baik. Aku sudah membagikan hartaku kepada orang-orang miskin. Nah ini dari segi bahasa misriani ya. Misriani sampaikan seperti itu. Nah tetapi apa yang dikatakan Ayub? Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Justru Ayub berkata, Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku. Aku akan timbul seperti emas. Nah anak-anak firman Tuhan ini, perkataan Ayub ini, bisa kita jadikan pegangan dalam hidup kita pada saat kita menghadapi ujian. Ini akan menguatkan iman kita. Jadi mungkin saat ini anak-anakku mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin saat ini ada hal-hal kesedihan yang dialami. Ada ketidakadilan yang dihadapi. Tetapi kita mau belajar seperti apa yang dialami oleh Ayub. Ayub berkata, Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Emas yang murni, akan muncul emas yang murni apabila masuk dalam dapur perapinya. dipanaskan. Dia akan semakin berkilau. Dia akan terlihat murni. Memang pencobaan itu datangnya dari si jahat, dari si iblis yang menimpa Ayub. Tetapi Allah bisa menggunakan hal tersebut untuk hal yang mendatangkan kebaikan bagi Ayub. Karena itulah Tuhan memperlihatkan kepada si iblis mau dikuji, mau dicobai oleh iblis, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dengan adanya pencobaan tersebut, dengan adanya ujian tersebut, Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi yang selama ini Ayub mendengar dari perkataan orang tentang Tuhan. Akhirnya ia mengalamnya secara pribadi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Bahwa Tuhan sangat baik dan Tuhan sumber berkat yang memberkati Ayub. Pada saat Ayub berlaku setia, ia melihat kesetiaan Tuhan. Pada saat Ayub menghadapi ujian di dalam kehidupannya, ia melihat pertolongan-pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Karena itulah Ayub berkata dengan ungkapan syukur, karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Dan Ayub mengalami penyertaan Tuhan. Anak-anak, dari kisah kehidupan dua tokoh ini, yaitu Hana dan Ayub, kita belajar tentang pengharapan dan iman kepada Tuhan. Pada saat Hana berpengharapan kepada Tuhan, Hana melihat kemuliaan Tuhan, janji Tuhan dikenapi. Kemudian kalau kita melihat kehidupan Ayub, kita melihat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan Ayub, di mana pertolongan Tuhan datang tepat waktunya. Kita mau belajar dari sikap Hana, yang tekun berdoa dan tidak egois, dia menempatkan janji. Kita mau belajar dari Ayub yang senantiasa berharap kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan yang melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Anak-anak, demikian yang bisa di sini sampaikan tentang tokoh Ayub dan juga Hana. Terima kasih. Nah, untuk dua tokoh lagi, kita belum tahu siapa dua tokoh lagi ini. Memang ada teman kalian yang menjawab, tapi kita mau lihat di pertemuan berikutnya, siapakah kedua tokoh Alkitab ini. Kedua tokoh Alkitab ini ada di perjanjian baru, di mana seorang wanita yang bersuju, kemudian seorang pria yang direjeng batu. Ini tokoh yang beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Baik, apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik, di sini ingatkan kembali. Untuk hari Selasa akan diadakan penilaian harian, 20 soal pilihan ganda, penilaian harian dilakukan melalui LMS Nasdaud, anak-anak. Kemudian di hari Kamisnya, kita akan melanjutkan belajar dari tokoh Alkitab. Kita mau membahas dua tokoh Alkitab yang ada di perjanjian baru. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, harus misalnya akhir, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, biar kami dalam masa remaja kami, kami memeneladani sikap hidup Hana dan juga Ayub, di mana tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, supaya kami tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami sudah selesai untuk pelajaran agama dan judi pakarti. Untuk pertemuan selanjutnya, kami akan menghadapi penilaian harian dalam bentuk ulangan. Tuhan yang memberkati persiapan kami. Tuhan yang memberkati kami dengan kepintaran dan mengurapi kami, sehingga kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan di hari Kamis kami akan melanjutkan untuk belajar dari tokoh kitab yang ada di perjalanan baru, biar Tuhan yang memberikan pengertian bagi kami, sehingga kami boleh belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak terima kasih untuk hari ini. Misalnya saya ingatkan untuk menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye. Pagi, anak-anak kelas 8A. Sekali lagi disesapkan. Halo, shalom. Selamat pagi, anak-anak kelas 8A. Silakan bagi anak-anak yang bisa mendengar suara mister, kalian bisa segera nyalakan kamera kalian ya. Sekali lagi, anak-anak kelas 8A. Jika kalian bisa mendengar suara mister dengan baik, silakan kalian bisa beri respon sekarang ya. Dan segera untuk dapat nyalakan kamera kalian. Oke, siap. Terima kasih Tiara. Terima kasih buat Desa Madedina Yunita. Ada Andrea, Karolin, Maramis. Kemudian seberapa anak-anak yang lainnya juga bisa segera untuk dapat nyalakan kamera kalian ya. Oke, baik. Terima kasih Noah Tanoni. Sheba. Oke, banyak juga yang mengalami kendalanya. Oke, baik. Terima kasih buat Dina. Panggil Dina saja. Terima kasih Dina. Ya, terima kasih Dewika. Ada tiga anak yang merespon untuk nyalakan kamera. Dan ada beberapa anak yang menginformasikan ada kendala. Yang belum menginformasikan silakan untuk dapat nyalakan kamera. Baik, terima kasih. Ada Fedli Hindrarto, ada Jay Isbandi, ada Devan Geralt. Baik, terima kasih. Ada beberapa anak-anak yang lainnya juga bisa segera untuk dapat merespon dengan nyalakan kamera kalian ya. Oke, baik anak-anakku. Biar tidak terlalu lama. Kita langsung saja. Oke. Mari, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anakku yang ada di rumah, kalian bisa lipat tanpa di kepala di mata. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat kasih anugerah-Mu yang begitu kami rasakan luar biasa nyata Tuhan, campur tangan-Mu dalam hidup kami. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami akan masuk dalam proses pembelajaran keluarga negaraan. Kiranya Tuhan kau campur tangan dalam proses pembelajaran kami. Biarlah setiap materi penjelasan yang kami terima, dapat kami pahami, mengerti, bahkan terlebih dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus kau campur tangan dalam proses pembelajaran hari ini, Tuhan, kiranya hikmat-Mu boleh ada mengalir bagi anak-anakmu tempat ini. Keserdasan kepintaran, akhlak karakter budi pekerti yang baik, bahkan roh ketaatan itu Tuhan, boleh ada bagi anak-anakmu di kelas 8A ini, Tuhan. Kau pakai siap mereka, Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi berkat di manapun mereka berada. Kami sambut anggitas kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bercap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik. Terima kasih anak-anakku. Seperti biasa, sebelum kita lanjut materi kita, ya tinggal sedikit itu, minggu lalu, meserahkan absensi kalian. Jadi bagi anak-anak yang meser panggil namanya, silakan kalian bisa beri respon. Oke, baik. Akhirnya kelas 8A. Kita mulai dari Abigail Jessica. Halo, Ebi. Padir, Mister. Oke, baik. Setelah Abigail, lalu ada Anak Agung Tiara. Padir, Mister. Oke, baik. Oke, baik. Lalu ada Andrea Karolin. Ada, Mister. Baik. Kemudian ada Aston Reno. Oke, Mister. Oke, setelah Aston Reno ada Beisheba. Oke, baik. Kemudian ada Bianca. Hadir, Mister. Oke, setelah Bianca ada Bianca Rona. Hadir, Mister. Oke, setelah itu ada Christian Roland Tanuto. Hadir. Oke, kemudian ada Dena Natania. Oke, baik. Kemudian ada Dina. Hadir, Mister. Ya, setelah itu ada Devin Geralt. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Fedli Hindrarto. Hadir, Mister. Lalu ada Ino Yohanes. Hadir, Mister. Ya, baik. Setelah itu ada Jay Marvell. Hadir, Mister. Oke, kemudian ada Loh Ardenica Quina. Hadir, Mister. Oke, baik. Kemudian ada Dewika. Hadir, Mister. Oke, setelah Dewika ada Noah. Oke, ada kendala tadi Noah ya. Oke. Noah bisa chat ya. Hadir, gitu. Oke, bisa beri respon. Baik. Lalu ada Stephen. Ada kendala juga. Selanjutnya ada Jeremy. Hadir, Mister. Oke, kemudian ada Shalom Naomi Samuel. Terima kasih buat anak-anak kelas 8A. Kalian sudah beri respon dengan baik. Setiap panggilan yang Mister sebutkan tadi. Oke, kita akan lanjut materi kita. Silahkan anak-anakku kalian bisa buka modul kalian ya. Masih sama berkaitan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Minggu lalu kita sudah saksikan bersama cuplikan yang Mister tampilkan. Untuk kalian belajar memahami bagaimana perjalanan panjang Pancasila sebagai dasar negara kita. Dan kita akan lanjutkan materi kita. Sedikit lagi ini. Kalian bisa perhatikan PPT yang Mister tampilkan. Di mana kalian bisa perhatikan anak-anakku. Kita lanjut. Kita review ulang. Minggu lalu. Apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Pancasila sebagai Welton Chow, bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di muka sindang BPUPKI. Beliau punya peranan penting dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pegangan hidup anak-anakku. Yang memberikan arah sekaligus isi dan landasan yang kokoh untuk yang namanya mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia yang terbuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan terwujud ketika kita memiliki kesadaran. Kita memiliki semangat perjuangan untuk mewujudkan itu semua. Jadi kita harus sadar terlebih dahulu. Kita mengembang tugas. Kita melanjutkan tugas-tugas dari orang-orang terdahulu kita. Untuk bagaimana caranya kesejahteraan umum akan diwujudkan. Jelaskan lebih lanjut. Di mana kalian bisa perhatikan. Arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kerangka acuan untuk membentuk karakter pribadi Pancasilais. Anak-anakku, karakter pribadi Pancasilais. Sebagai generasi muda yang mampu bisa menghargai jasa para pahlawan. Menghormati peran-peran orang-orang terdahulu kita. Yang sudah merumuskan, melahirkan sebuah dasar negara yaitu Pancasila. Kemudian yang kedua, sebagai petunjuk dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa. Di mana yang kita tahu ya anak-anak, selama kita masih hidup ada di dunia ini. Yang namanya permasalahan, tantangan kehidupan itu akan terus datang silih berganti. Jadi bagaimana cara kita meresponi setiap permasalahan, tantangan yang kita hadapi. Kita kembali lagi meniru bagaimana teladan orang-orang terdahulu kita dalam memecahkan permasalahan. Di dalam perumusan silap pertama piagam Jakarta atau Jakarta Ceretar. Mereka duduk bersama untuk musyawarah menyelesaikan masalah yang ada. Untuk mencapai yang namanya kata mufakat. Kemudian yang ketiga, petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam segala bidang kegiatan dan aktivitas hidup manusia. Sebagai petunjuk lagi, Pancasila untuk kita bagaimana caranya hidup bermasyarakat. Di tengah keberagaman yang ada dalam kegiatan. Kalau kalian dalam kegiatan pembelajaran, bagaimana sikap karakter Pancasila itu harus hidup. Mengedepankan musyawarah, duduk bersama, menghargai ketika bapak ibu guru kalian bicara. Menghargai ketika teman kalian bicara. Belajar mendengar. Itu salah satu bukti ketika kita bukan hanya sekedar belajar Pancasila, tapi mengamalkan. Meskipun kita tidak tahu, kita tidak lihat secara langsung seperti apa. Tapi harus punya kesadaran pertama. Selanjutnya yang keempat. Arahan bagi warga negara dalam melihat dan memanfaatkan potensi alam Indonesia. Seperti ada soal yang Mr. Taruh cantumkan di soal kelas 9. Seorang nelayan mengangkat beberapa ekor ikan hasil tangkapannya. Di sana ada arahan. Di mana Pancasila punya peran untuk menyadarkan setiap warga negara Indonesia melihat potensi alam Indonesia. Betapa kayanya, betapa suburnya Indonesia. Kita harus sadar itu. Jangan lagi ketergantungan dengan negara asing. Kita punya segalanya. Tapi yang terkendala di tengah kita adalah kesadaran. Kemudian bagaimana memproses itu. Jadi kalau belum bisa memproses belajar, bagaimana caranya memproses hasil kekayaan alam Indonesia. Kita harus melihat potensi-potensi alam kita. Kemudian yang kelima, pedoman bagi bangsa Indonesia dalam membangun diri sendiri. Dan menjalin hubungan dengan bangsa lain. Bagaimana kita harus melihat diri kita. Apakah kita sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Atau belum? Kalau belum, kita belajar. Jika kita sudah pelajari, kita terapkan dalam hidup kita. Nah itu, Pancasila itu sebagai pedoman itu. Di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian dijelaskan lebih lanjut. Di mana ada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sesuai dengan materi yang kita pelajari kurang lebih 2 minggu terakhir ini. Di mana Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam materi PPT Mister di awal, minggu lalu, dijelaskan bahwa kebudayaan, tradisi, adat-istiadat, agama adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila kita. Dijelaskan di sana. Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia hendaknya terpancar dalam setiap sikap dan perbuatan masyarakat Indonesia. Apakah sikap hidup kita sudah memancarkan nilai-nilai karakter Pancasila? Ini pertanyaan buat kita semua. Jangan hanya kita sekedar belajar pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Tetapi pengamalannya, prakteknya kita tidak mampu. Akan jauh lebih berguna ketika kita bukan hanya sekedar belajar, tapi ada penerapan, ada prakteknya di dalam kehidupan kita. Di lapangan seperti apa. Lalu, dijelaskan bahwa Pancasila adalah warga negara yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Maksudnya begini, Pancasila adalah kita yang mampu mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Jelas ya? Itu. Jadi kita harus menghidupi nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita. Itulah Pancasilais. Ya bukan hanya sekedar belajar Pancasila saja, tapi tidak mampu mempraktekkan. Harus bisa mempraktekkan. Lalu, ya apa yang mister sampaikan, bagaimana Pancasila bukan hanya sekedar lambang. Untuk dipajang, melainkan cita-cita yang harus diwujudkan. Sekali lagi, anak-anak. Kalian punya tugas, punya peran yang begitu penting untuk perkembangan bangsa dan negara kita. Jadi itu sebabnya mengapa mister sampaikan, perlu adanya kesadaran. Kalau kalian saat ini sebagai siswa-siswi, itu nasi daud, sebagai pelajar, tugas kalian adalah belajar dengan baik. Memanfaatkan waktu, belajar dengan baik. Memanfaatkan setiap kesempatan, setiap sarana yang sudah dilengkapi, yang sudah dipersiapkan oleh kedua orang tuamu dengan baik, dengan bijaksana. Karena sekali lagi, tujuan nasional dan cita-cita kita bersama berada di tangan kalian yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin yang duduk di kursi pemimpin yang bisa melanjutkan cita-cita luhur kita. Pancasila selalu dijung tinggi. Sekali lagi, ya anak-anak, Pancasila selalu dijung tinggi oleh setiap warga negara. Karena falsafah Pancasila hidup berakar pada budaya dan cara hidup masyarakat Indonesia diingatkan. Berakar pada budaya kita masing-masing. Lalu, ini, di mana ideologi memiliki fungsi penting terhadap simbol dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Atas dasar kesamaan ideologi, suatu bangsa dapat bekerja sama untuk mencapai cita-citanya. Ideologi tersebut dapat dimaknai sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin mereka wujudkan dalam kenyataan hidup. Jadi, ada pandangan, ada cita-cita yang harus diwujudkan, yang harus dilaksanakan. Ideologi juga diperlukan, karena dianggap mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan arahan juga mengenai dunia beserta isinya, seperti tadi. Pancasila punya fungsi untuk membuka pikiran, untuk melihat potensi-potensi yang ada di negara kita. Serta menanamkan semangat dalam perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan penjajahan yang selanjutnya mewujudkannya dalam kehidupan penyelenggaraan negara yang bersih dari tindakan-tindakan korupsi. Itu. Itu yang harus kita terapkan. Nilai-nilai karakter Pancasila supaya ketika kita nanti duduk di kursi pemerintahan, kita mampu mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar. Lalu, dijelaskan di sini, Pancasila sebagai ideologi negara mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu cara berpikir, cara kerja, perjuangan. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki ciri khas sebagai ideologi terbuka. Nah, kita siapkan satu cuplikan video. Kalian bisa perhatikan berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Selamat menyaksikan pencuplikan video tadi bahwa Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai buku panduan untuk menuntun langkah seluruh masyarakat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai yang namanya tujuan nasional kita yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bicara tentang kesejahteraan, keadilan sosial. Nah, itu tujuannya. Itu sebabnya mengapa pelajaran pendidikan keluarga negaraan selalu menekankan yang namanya moral, karakter, toleransi, musyawarah, gotong royong. sebab itulah jati diri kita. Itu sebabnya mengapa anak-anak Tunas Daud harus memiliki yang namanya karakter pansesilais. Supaya kalian menjadi manusia, menjadi anak-anak yang bisa memanusiakan manusia dalam cuplikan video tadi kesimpulannya. Manusia yang beradab, manusia yang tidak lagi mempermasalahkan perbedaan. Sehingga punya mental, punya karakter yang bisa mengemban tugas, mengemban tanggung jawab dengan baik. Sehingga terwujudlah tujuan nasional kita, cita-cita kita bersama. Itu. Dijelaskan lebih lanjut, di mana di dalam penjelasannya, bicara tentang ideologi terbuka. yaitu ciri khas ideologi terbuka ialah nilai serta cita-citanya yang tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani dan konsensus masyarakat. Seperti dalam cuplikan video jelas tadi, meskipun kita berbeda, meskipun kita beragam, tetapi kita satu. Kita mengenal yang namanya ketuhanan, yang menjadi fondasi kita bersama. Yang nilai-nilainya berasal dari kita. Pancasila juga tidak diciptakan oleh negara. Kalian kelas tujuh sudah belajar bersama bagaimana sejarah proses perumusan penetapan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Apakah negara Indonesia sudah ada waktu itu? Kata Indonesia sudah ada. Apakah waktu itu sudah terbentuk bagaimana menterinya, kabinetnya seperti apa? Belum kan? Mereka hanya berkumpul bersama tokoh-tokoh nasional kita, pendiri-pendiri dasar negara kita. Mereka hanya berkumpul dalam rapat BPPKI, Panitia 9, serta PPKI. Mereka punya gagasan, mereka punya ide, mereka punya cita-cita untuk melahirkan sebuah dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi sudah jelas Pancasila diciptakan oleh kita, bukan negara. Tidak muncul tiba-tiba tetapi melalui proses yang panjang akan sejarah perjalanan bangsa kita. melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri itu. Pancasila ditemukan dari setiap kalian, setiap kita. Karena jelas yang kita pelajari, nilai-nilainya bersumber, berakar dari diri kita, budaya-budaya kita, tradisi kita, adat-adat kita, agama-agama kita. Oleh karena itu, ideologi terbuka adalah milik masyarakat Indonesia. Pandangan, gagasan, ideologi itu. Lalu, kalian bisa perhatikan penjelasan dalam cuplikan video berikut ini. Karena materi mister sudah berakhir. ini sebagai pelengkap kita. Berkaitan dengan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Mister hanya cantumkan ideologi terbuka. Karena itulah yang akan kita anut bersama. Selamat menyaksikan. Yang sudah saksikan penjelasan mengenai ideologi terbuka dan tertutup tadi. Kita sudah jelas sebagai siswa-siswa itu nasdot di mana kalian dari kelas 7 sudah belajar bagaimana proses perumusan dan penerapan Pancasila sebagai dasar negara nilai-nilainya dikemukakan oleh Insinyur Soekarno yang beliau sendiri lihat, saksikan dari tradisi kebudayaan bangsa Indonesia. Itu dijadikan dasar kita bersama yaitu Pancasila. Jadi jelas ya bahwa nilai-nilainya dari kita berakar, bersumber dari tradisi kebudayaan, adat, istiadat setiap kita masing-masing. Jadi jelas apa yang kita pelajari bersama saat ini. Jadi silahkan anak-anak kalian bisa pahami dengan baik modul kalian dan Mister juga akan kirimkan PPT yang Mister paparkan selama kurang lebih dua minggu kemarin sampai saat ini. Kalian bisa akses di Moodle dan sekarang silahkan kalian bisa kerjakan uji kompetensi dua di modul kalian masing-masing. uji kompetensi dua berada di halaman tiga belas sampai dengan halamannya yang ke lima belas. Hanya ada sepuluh soal. Silahkan anak-anakku kalian bisa kerjakan di sana. Kalian boleh kerjakan dalam bentuk word atau lain sebagainya dalam bentuk apapun. Yang penting mempermudah kalian mengerjakan. Dan jika ada kendala dalam mengerjakan kalian bisa tanya ke Mister. Mister akan kirim sekarang PPT-nya untuk membantu kalian menjawab. terima kasih. 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 kameranya. J. Isbandi, ada enam anak sudah. Ya, Mister minta satu anak untuk pimpin kita berdoa. Mister minta ada Devin Geral. Halo Devin Geral. Mister minta tolong untuk pimpin doa untuk mengakhiri proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Silahkan Devin Geral. Teman-teman, mereka kita beratuh sekarang kami sudah mengakhiri pelajaran, Tuhan. Tolong berkati aktivitas kami selanjutnya, Tuhan. Dan juga tolong berkati agar kami dapat menghasilkan apa yang diajarkan oleh Guntur. Dan menontonnya, selanjutnya. Amin. Baik. Terima kasih Devin Geral sudah minta doa kami semua. Terima kasih buat anak-anak kelas 8A. Jangan lupa diselesaikan. Kalian luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Oke, shalom. Selamat siang. Anak-anak bisa dengar suaranya Miss. Oke, terima kasih ya. Bisa open camera. Silahkan open camera. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Mari kita satu doang doa. Miss Pimpin berdoa. Selamat siang Bapak. Terima kasih untuk baik-baikanmu Bapak. Saat ini kami akan mengikuti pembelajaran seni budaya. Bapak serta ini kami. Bapak berikan kelancarannya Bapak. Jangan setiap anak-anakmu berikan hikmatan kepintaran untuk mereka. Boleh mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, selamat siang semuanya. Ini enggak ada yang open camera ya. Oke, silakan. Yang tidak ada kendala bisa di open kameranya. Open camera. Oke, open camera. Oke, yang ada masalah untuk kamera dan audio nanti setelah diperbaiki bisa open. Oke, baik anak-anak. Miss umumkan lagi apakah ada yang akan menyumbang dalam Baksos kegiatan Baksos Bakti Sosial Masyarakat di Sekolah Tunas Daud. Terakhir hari ini jika ada ya. Nanti kalau misalnya ada lagi yang mau menyumbang bisa infokan ke Miss terakhir hari ini. ya. Oke. Baik, anak-anak. Untuk pembelajaran kita ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan di bab 1. Sekarang kita mau masuk di bab 2. Nah, sebentar lagi kita mau mengadakan penilaian tengah semester atau PTS. PTS. Nah, di PTS ini materinya adalah dua bab. Dua bab yaitu bab 1 dan bab 2. Bab 1 kalian menggambar model yang bab 2 adalah kalian nanti menggambar ilustrasi. Gambar ilustrasi. Nah, di sini kira-kira kalau dilihat dari menggambar model dan menggambar ilustrasi itu kira-kira ada bedanya enggak? Bab 1 dan bab 2 ini ada bedanya enggak? Kalau dilihat dari bahasanya mungkin kalau kemarin di bab 1 kita menggambar model model flora, fauna dan alam benda itu berarti kita menggambar seperti yang kita lihat. artinya bentuk-bentuk seperti yang ada di alam nyata. Tapi kalau menggambar ilustrasi. Ilustrasi ini bisa bentuk-bentuk yang imajiner juga. Walaupun di sini objek-objeknya tetap tumbuhan hewan manusia. Tetapi untuk gambar ilustrasi ini bentuknya tidak harus selalu sama dengan keadaan nyata. Dengan alam nyata. sekarang kita mau masuk di bab 2 sambil kalian bisa buka buku yang sudah kalian terima buku seni budaya cari di bab 2 Miss akan share screen dari sini bab 2 menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi ini kita nanti akan belajar konsep dan prosedur menggambar ilustrasi. Kemudian alat dan bahan. Kemudian teknik menggambar. Teknik menggambar. Setelah mempelajari di bab 2 ini diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian gambar ilustrasi. Kemudian mengidentifikasi jenis objek gambar ilustrasi. Mengidentifikasi karakter objek gambar ilustrasi. Kemudian menggambar model sesuai karakter objek ilustrasi. Gambar-gambar ilustrasi itu contohnya apa? Ini. Kalian lihat di sini ada beberapa contoh gambar. Biasanya kalau kalian membaca buku kemudian majalah novel cerita atau sejenisnya akan menemukan gambar-gambar di sana. Jadi kalau misalnya ada ada buku cerita novel komik di situ pasti ada gambarnya. Dan gambar-gambar ini fungsinya adalah untuk memperjelas cerita. Gambar nomor satu itu bisa ada pada sebuah buku cerita atau mungkin cover depan buku cerita. Yang nomor dua ini kartun. Kartun ini semakin berkembang bertambahnya zaman. Semakin lama semakin berkembang. Kalau zaman dulu mungkin kartunnya warnanya hitam putih. Sekarang sudah lebih berwarna. Bahkan film-film kartun film-film kartun kalau dulunya kartun dua dimensi sekarang sudah banyak kartun tiga dimensi. Jadi mirip seperti manusia. Mirip seperti aslinya. Contoh yang ketiga keempat kelima dan keenam kalian lihat di sini ada bentuk-bentuk yang mungkin seperti yang ada dalam keadaan nyata tetapi ada beberapa bentuk-bentuk yang berbeda juga. yang nomor enam ini adalah komik Gareng dan Petru. Ini adalah salah satu komik buatan Indonesia. Menggambar ilustrasi itu apa? Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide, cerita, atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsinya, fungsi dari gambar ilustrasi ini dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu membaca untuk berimajinasi tentang cerita. Ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami narasi. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda. Gambar ilustrasi ini dapat berwarna atau bisa hitam putih saja. Dan pembuatan ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual maupun menggunakan teknologi digital. Ini contoh yang di atas kalian lihat ini adalah contoh komik. Di sini ada alur cerita kemudian di sini ada dialog juga. Yang di bawahnya ini adalah gambar ilustrasi menggunakan teknik digital komputer. Gambar terlihat halus dan cerah. Oke. Kalian perhatikan di sini ada gambar seorang ibu yang memberikan payung kepada anaknya. Nah, untuk gambar-gambar ilustrasi ini ada beberapa jenis. Nah, sekarang kita mau diskusi kelompok. Oke. Untuk yang miss share screen tadi ada yang blur berapa orang yang blur yang enggak bisa lihat dengan jelas. Oke. Ya. Yap. Oke. biasanya kalau blur itu memang karena koneksi. Jadi kadang ada internet yang sedang naik turun. Jadi kalau kondisi turun biasanya memang blur. Oke. Enggak apa-apa. Nanti kalian bisa lihat di buku di situ di bab dua. Nah, hari ini kita mau diskusi kelompok. Silakan kalian diskusi kelompok. Yang akan kita diskusikan adalah kalian nanti sebutkan jenis-jenis gambar ilustrasi dan jelaskan masing-masing. Miss tulis di bagian chat ya. sebutkan jenis-jenis gambar ilustrasi dan jelaskan masing-masing. Jadi nanti untuk masing-masing kelompok ini misalkan buat dalam breakout room silakan kalian diskusikan jenis-jenis gambar ilustrasi itu apa saja kemudian jelaskan masing-masing. Setelah breakout room nanti kalian presentasikan. Untuk presentasi ini kalian boleh share screen PPT PowerPoint boleh kalian share screen dokumen atau boleh tidak share screen sama sekali hanya kalian jelaskan. Kemudian presentasinya boleh salah satu dari anggota kelompok atau boleh semua anggota kelompok kalian bagi mana yang dipresentasikan. Oke anak-anak ada pertanyaan? Semua sudah mengerti ya bisa kasih reaction yang sudah mengerti? Oke terima kasih sekarang misalkan bagi dalam breakout room disini breakout roomnya adalah otomatis jadi silahkan kalian nanti masuk di breakout room masing-masing kemudian kalian diskusikan yang mistulis di bagian chat kemudian nanti waktunya adalah 15 menit baru misalkan close nanti masing-masing bisa dimempresentasikan ya Oke misalkan buat breakout room disini ada 19 anak yang dipercaya 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 Oke, silakan join di breakout room masing-masing. Oke, anak-anak, ada pertanyaan? Sudah selesai ini diskusinya? Belum, Miss, lagi bagi yang presentasinya. Oke. Oke, misalkan kelompok lain ya. Oke, selamat siang, anak-anak. Sudah selesai untuk diskusinya? Ada kesulitan enggak? Atau ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Tidak ada ya. Oke, Miss akan lihat kelompok lain. Oke, selamat siang, anak-anak. Apakah ada kesulitan? Sudah selesai ya diskusinya ya? Ada pertanyaan, tidak? Oke, semua masih di situ? Estan, Quina, Stephen, Jay. Oke, enggak ada pertanyaan? Oke, Miss akan lihat kelompok lain. Oke, selamat siang semuanya. Apakah ada kesulitan? Ada pertanyaan? Sudah selesai ya di sini diskusinya? Terus dibuat PPT soalnya apa itu? Tadi PPT saya error. Oke. Jadi keluar sendiri. Oke. Oke ya. Lanjutkan dulu ya. Miss lihat kelompok lain. Oke. Oke, halo anak-anak. Selamat siang. Kelompok ini apakah sudah selesai untuk diskusinya? Apa ada kesulitan? Sudah, Miss. Tidak ada kesulitan. Oke. Oke, terima kasih. Tunggu yang lain ya. Karena ada kelompok yang belum selesai ya. Oke, Miss akan leave pre-chrome. Oke, semuanya sudah selesai untuk diskusinya. Oke, kita bisa mulai presentasinya. Dari kelompok satu. Abigail, Jessica, Bianca, Desa Madidina, dan Faith Lee. Siapa yang akan presentasi? Oke. Boleh kita mulai, Miss? Ya, silakan. Tiangnyut ya. Baik. Salam semuanya. Sekarang kami akan memulai presentasi kami mengenai jenis-jenis gambar ilustrasi. Pertama, kartun. Kartun adalah bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan beristirah-istirah, humor, dan beristirahat menyebut. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti petruk, gareng karya tatang es. Dan, kenampilan gambar kartun dapat dilihat dalam buku kitab kukis maupun berwarna. Yang kedua adalah karikartur. Gambar karikartur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan. Lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sendiran. Objek gambar karikartur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Yang ketiga adalah komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat. Yang keempat, ilustrasi karya sastra. Pada sastra, berupa cerita pendek, isi dan sadak akan nampak lebih menarik apabila disesai dengan gambar ilustrasi. Selain itu, orang akan berminat untuk membaca cerita. Fungsi gambar ilustrasi di sini berpujian memberikan penguatan dan untuk tugas isi atau narasi pada materinya. Oke, sudah selesai ya untuk presentasinya. Kelompok satu. Kelompok satu. Oke. Ini sepertinya Bianca tidak bisa untuk mic-nya. Tidak bisa ya. Berarti itu ya. Tadi kelompok satu sudah mempresentasikan. Oke. Mis tunggu ya. Oke. Apakah ada teman lain yang akan menggantikan karena mic yang tidak bisa? Oke. Saya lanjutkan yang ini ya. Oke, silahkan. Yang kelima, Fignite. Fignite adalah gambar ilustrasi berbentuk dekorasi yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kartas narasi. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya. Kelompok satu. Bagus sekali. Untuk presentasinya. Jadi semuanya ikut mempresentasikan. Ternyata di sini yang kelompok satu. Bawah jenis-jenis gambar ilustrasi ini ada lima. Berikutnya, kelompok dua. Andrea Caroline, Devin Carroll, Noah Tanoni, dan Sean Jeremy. Silahkan. Siapa yang akan presentasi? Oke. Oke, kelompok dua. Yang presentasi siapa? Miss, kayaknya PPT-nya belum jadi deh, Miss. Oke. Tidak perlu pakai PPT. Langsung saja. Gimana? Oke, sambil disiapkan ya. Berikutnya, Miss akan lanjut dulu di kelompok tiga. Esten, Jay, Putu Steven, dan Quina. Silahkan capaikan presentasi kelompok tiga. Oke, silahkan ya, Quina ya. Yang kelompok dua disiapkan dulu. Ya, kelompok tiga. Halo, kami dari kelompok tiga yang terdiri dari saya, Quina, Jay, Esten, dan Steven. Sekarang kami akan menyebutkan dan menjelaskan tentang gambar ilustrasi. Kartun. Gambar kartun adalah sebuah gambar yang dapat berbentuk manusia atau hewan dengan tampilan lucu untuk mengisi cerita-cerita humor yang sifatnya menghibur. Yang kedua adalah karikatur. Gambar karikatur adalah sebuah gambar yang dibuat berdasarkan objek tertentu yang dilebih-lebihkan untuk mendapatkan kesan unik, lucu, dan terkadang untuk menyampaikan pesan, sindiran, atau kritikan. Lanjutnya, Jay. Komik. Gambar komik adalah serangkaian gambar yang dibuat saling berkaitan yang digunakan untuk melengkapi sebuah narasi cerita. Ilustrasi karya sastra. Gambar ilustrasi karya sastra digunakan untuk mempertegas isi sebuah karya sastra. Ilustrasi karya sastra juga digunakan untuk menarik minat para pembaca karya sastranya. Piknete. Piknete adalah sebuah gambar berupa dekoratif yang digunakan untuk mengisi ruang kosong pada kertas narasi. Piknete juga digunakan untuk mempertegas isi dari sebuah naras. Sekian presentasi. Kami terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kelompok tiga ya, sudah mempresentasikan ya. Bagus sekali. Oke, lanjut di kelompok empat ya. Dena, Dewika, Syerba, dan Tiara. Siapa yang akan presentasi ini kelompok empat? Bentar, bisa saya share screen dulu ya. Oke, silakan. Dena, share screen silakan. Oke. Selamat menikmati. Kelihatan kan, Miss, share screennya? Ya, sudah kelihatan. Silakan. Halo, perkenalkan. Kami dari kelompok empat. Kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis gambar ilustrasi. Jenis-jenis yang pertama ada kartun. Kartun adalah gambar bergerak yang terbuat gambar bergerak. Ini adalah gambar dari kertas yang biasanya ditampilkan di TV berbentuk film maupun film pendek. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa toko kartun, seperti gareng, petruk, wagong, dan sebagainya. Kedua ada karikatur. Karikatur merupakan gambar yang bentuknya seperti kartun, tetapi bentuknya tidak sebagus kartun karena biasanya digunakan untuk mengejek atau menyinggung suatu karakter. Objek gambar karikatur dapat diambil dari toko manusia maupun hewan. Yang ketiga ada komik. Komik memiliki arti lucu atau jenaka. Pada umumnya, komik menggunakan gambar berantai yang disusun hingga membuat sebuah jalan cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat. Yang keempat ada ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, sajak, akan nampak lebih menarik minat orang membacanya apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Yang terakhir ada fignet. Sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi, dapat disisirkan gambar ilustrasi berupa fignet. Fignet adalah gambar yang terbuat dari beberapa garis yang membuat sesuatu dan berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Presentasinya bagus sekali. Ada share screen PPT juga. Berarti tadi cepat ya buatnya. Langsung. Ini PPT-nya sudah selesai juga. Oke. Terima kasih kelompok empat ya. Dina, Dewika, Sheba, dan Tiara. Berikutnya kelompok lima. Bianca, Christian, Roland, dan Shalom Naomi. Siapa yang akan presentasi ini? Saya, Miss. Oke, Bianca. Silahkan, Bianca. Halo, kami dari kelompok lima dan kami akan menjelaskan jenis-jenis gambar ilustrasi. Pada gambar pertama ini merupakan karikatur, yaitu penggambaran objek sehingga dibuat lebih unik dan lucu. Objek karikatur biasanya diambil dari tokoh manusia atau hewan. Kemudian, terdapat kartun, yaitu merupakan sebuah gambar yang berupa manusia maupun hewan yang mengandung cerita-cerita yang lucu serta bersifat menghibur. Kemudian di sini terdapat komik, yaitu gambar ilustrasi yang memiliki alur cerita di mana dilengkapi oleh rangkaian gambar. Kemudian, terdapat ilustrasi karya sastra, yaitu puisi sajak atau cerita pendek yang disertai dengan gambar ilustrasi agar lebih menarik. Dan yang terakhir, terdapat piknet, merupakan dekorasi yang mengisi bagian kosong pada kertas narasi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak. Sangat kreatif ya presentasinya ya. Oke, itu tadi presentasi dari beberapa kelompok. Satu lagi, kelompok dua. Eh, kelompok dua ya. Tadi kelompok siapa ya? Deven. Ya, kelompok dua. Kelompok dua gimana? Siap untuk presentasi atau tidak? Andrea, Deven, Noah, Sean, Jeremy. Bisa dibaca saja? Tidak perlu share screen? Ya, Miss. Oke, gimana? Bisa presentasi atau tidak? Ya, Miss. Oke, silakan. Saya akan mempresentasikan jenis-jenis gambar ilustrasi. Pertama, ada kartun. Bentuk kartun dapat berupa toko manusia maupun hewan berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Indonesia memiliki beberapa toko kartun seperti petruk dan garang karya Tatang S. Oke, ini mic-nya Noah. Sepertinya ada kendala. Ada yang bisa melanjutkan? Dari kelompok dua. Mekian Noah tidak bisa dibuka ya. Oke, ada yang melanjutkan? Bagiannya Noah? Atau langsung lanjut? Bagian yang lain, yang kelompok dua? Atau sudah? Oke, silakan, Devon. Karikatur. Karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan dirikas objek tersebut. Kata karikatur berasal dari kata Italia, karikir, yang berarti memberi muatan atau melebih-lebihkan. Oke. Yang ketiga, komik. Gambar komik adalah serangkaian gambar yang dibuat saling berkaitan yang digunakan untuk melengkapi sebuah narasi cerita. Oke, sampai di komik. Sampai di komik. Lanjutnya. Tiga ya, berarti tiga. Ada lagi, ada tambahan lagi untuk kelompok dua? Ilustrasi karya sastra adalah karya sastra berupa cerita pendek, wisi, dan saja akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Oke, bagaimana presentasinya? Sampai di ilustrasi karya sastra? Sampai di ilustrasi karya sastra? Ada empat ya, berarti ya? Mis, masih ada satu lagi. Oke, satu lagi. Fikmete. Fikmete adalah gambar yang terbuat dari beberapa garis yang membuat sesuatu dan berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada pertasaran. Oke, berarti ada lima ya. Oke, terima kasih kelompok dua ya. Oke, sudah mempresentasikan. Berarti jenis-jenis dari gambar ilustrasi ada lima. Oke, terima kasih untuk semua kelompok ya. Jadi, untuk gambar ilustrasi ya. Kalian bisa lihat dari buku kalian ya. Di situ, yang pertama ada kartun. Kartun ini untuk tokoh-tokohnya, baik manusia maupun hewan ya. Ini berisi cerita humor. Sifatnya menghibur. Jadi, untuk kartun itu biasanya menghibur. Digambarkan tokoh-tokoh yang lucu, yang humor. Cerita-cerita humor. Untuk di Indonesia sendiri, ada kartun Petruk dan Gareng. Jadi, ini bacanya Petruk dan Gareng. Ini karya Tatang Es. Warnanya memang masih hitam-putih. Tapi kalau kalian perhatikan di sini, gambar ilustrasi kartun ini, ini semakin lama semakin berkembang. Dari yang hitam-putih sampai dengan yang berwarna. Bahkan, kalau kalian lihat film-film kartun ya. Film-film kartun. Itu juga berkembang. Dari kartun dua dimensi menjadi kartun tiga dimensi. Asiknya juga hafal ya. Tokoh-tokoh kartun Disney. Disneyland. Berikutnya, yang kedua adalah karikatur. Nah, karikatur ini adalah gambar ilustrasi yang menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan. Jadi, kadang membuat karikatur ini, misalnya gambar orang. Kepalanya yang besar, tapi badannya kecil. Kadang badannya kecil, tapi tangannya besar. Seperti itu. Ada bagian yang dilebih-lebihkan. Biasanya lucu, unik, dan terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Jadi, untuk karikatur ini memang sering digunakan sebagai media untuk menyampaikan sebuah kritik. Kritik sosial. Seperti itu. Nah, biasanya yang sering ada lomba, sampai sekarang ini adalah membuat karikatur. Tapi, dalam pembuatan karikatur ini memang ada sifat khusus yang harus ada. Itu adalah ditampilkan lucu dan unik. Lucu dan unik. Berikutnya, komik. Kalau kalian perhatikan komik, komik ini ada yang bentuknya sederhana, lembaran-lembaran saja, lembaran gambar singkat, atau disebut komik strip. Atau ada yang sudah berupa buku. Mungkin ada yang pernah baca juga komik tentang pengetahuan. Di mana di situ ada gambar-gambar yang lucu, yang disukai anak-anak. Jadi, cara mudah untuk anak-anak tertarik kepada ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah komik kuak. Kalau di sini, contohnya adalah komik petruk dan garing. Di sini ada alur cerita, ada dialog. Kalau kalian perhatikan komik yang di bawah, ini sudah mengalami kemajuan. Yang bagian atas masih hitam putih. Kemudian strip-stripnya masih bentuk kotak. Kalau yang di bagian bawah lebih fleksibel. Sudah lebih berkembang. Strip-stripnya juga ada yang bentuknya siksak. Kemudian sudah ada warna. Semakin berkembang. Dan komik ini memang semakin berkembangnya zaman, itu semakin maju. Ada komik manual, ada komik digital. Bahkan komik digital itu sekarang sudah banyak aplikasi di HP. Tidak harus pakai komputer atau laptop. HP pun sudah banyak aplikasinya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, biasanya kita memang membuat satu proyek. Proyek ini adalah komik digital. Tapi ini ada materi khusus nanti di semester 2. Di semester 1 kita ilustrasi, jadi secara keseluruhan. Berikutnya ilustrasi karya sastra. Jadi ilustrasi karya sastra ini berupa cerita pendek. Biasanya karya sastra ini ada yang cerita pendek. Cerpen, kumpulan cerpen. Kemudian ada puisi. Ada kumpulan puisi. Dan saja. Biasanya ini lebih menarik kalau disertai dengan gambar ilustrasi. Karena disitu menggambarkan cerita dalam buku tersebut. Supaya pembaca ini di bawah, benar-benar terbawa dalam cerita tersebut. Tahu bagaimana menggambarkan situasi dalam cerita. Fungsi gambar ilustrasi disini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Berikutnya, Fiknet. Fiknet ini adalah bentuk-bentuk dekoratif. Dekoratif itu artinya sangat kreatif dan fungsinya untuk menghias. Berfungsi sebagai pengisi bidang kosong. Jadi biasanya kalau ada buku-buku cerita atau mungkin kalian lihat cerita bergambar yang ada di koran. Disitu ada bagian yang kosong. Ini bisa diisi dengan Fiknet. Fiknet ini biasanya hanya gambar dekoratif. Tidak ada makna tertentu atau tidak ada cerita tertentu disitu. Tapi memang fungsinya untuk mengisi bidang ruang yang kosong. Untuk menghiasi berbentuk dekoratif. Jadi jenis-jenis gambar ilustrasi ini ada lima. Jadi semua kelompok sudah menyebutkan. Ada lima. Kartun, karikatur, kemudian komik. Dan juga ilustrasi karya sastra serta Fiknet. Ada lima. Nah, untuk objeknya sendiri, objek gambar ilustrasi, ini bisa manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, untuk menggambar objek-objek ini harus tahu karakter masing-masing. Karakter masing-masing maksudnya bentuk anatomi dari masing-masing objek ini. Misalnya manusia. Kalau kita tidak tahu bentuk anatomi manusia, kita tidak akan bisa menggambar dengan baik. Misalnya, ukuran dari kepala ini tidak boleh lebih kecil daripada jari tangan. Misalnya seperti itu. Jadi harus tahu anatominya. Supaya gambarnya kelihatan bagus. Kemudian untuk hewan. Anatomi hewan itu berbeda-beda. Hewan yang ada di darat, di laut, di udara itu beda. Anatomi ikan, kupu, kata itu berbeda. Jadi harus tahu proporsi dan anatomi masing-masing. Kemudian untuk tumbuhan. Tumbuhan juga harus tahu. Karena tidak mungkin ketika kita mau menggambar tumbuhan, tetapi anatomi ikan yang kita gambar itu tidak nyambung. Biasanya kalau kita mau buat ilustrasi dengan bentuk objek tumbuhan, seperti di halaman 23 kalian lihat di situ, tumbuhan dalam gambar ilustrasi dapat dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Jadi untuk membuat sebuah ilustrasi, ini boleh digambar detailnya atau boleh juga disederhanakan, seperti yang ada di objeknya. Oke, baik anak-anak. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Hari ini kita sudah belajar tentang gambar ilustrasi, tujuan menggambar ilustrasi, itu untuk apa, kemudian jenis-jenis gambar ilustrasi, penjelasannya seperti apa, dan objek-objek menggambar ilustrasi. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti semuanya sudah mengerti. Berapa orang yang sudah mengerti bisa kasih reaction? Oke, sudah banyak ya. Empat orang sudah kasih reaction. Oke, silakan semua bisa open camera kembali. Kita akan tutup pembelajaran hari ini. Kita akan berdoa. Kita open camera semua. Kecuali yang bermasalah di kamera. Oke, terima kasih Devon, sudah open camera. Silakan mungkin salah satu pimpin doa. Jay, bisa pimpin doa. Jay. Jay, silakan bisa pimpin doa. Kita akan tutup dengan doa. Ya, Tuhan Yesus, insya lagi kami mau melanjutkan hari kita pada hari ini. Terima kasih. Supaya kita dapat memilih apa yang diajarin oleh Miss Anda. Dalam Tuhan Yesus, halnya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Jay, sudah pimpin kita berdoa. Baik anak-anak semuanya, terima kasih. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bisa lift.